hai 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 di video kali ini gue mau ngasih ngasih sih tapi mau nge-review tentang kaca helm atau lebih tepatnya kata lainnya tuh visor ya visor tentu untuk NHK R6 yang half-face tentunya Oke jadi di video ini gue mau review sedikit nih tentang nih visor nih jadi ini untuk edisi yang silver dia silver tuh udah kayak kaca ya Nah si dia ini selama gua pakai dia bagus cuy jadi ini bisa lihat nih pantuan belakang ada pangkumpulan ini ini kelihat jadi dia kayak kaca gitu dan dia kalau misalkan siang pas dipakai nah dia kalau misalkan dibandingin dengan yang pelangi misal ada rata-rata orang pakai helm ini kaca pelangi tuh kalau yang ini kalau siang dia lebih ngerdam silau dan lebih ngerdam panas cuy jadi kalau misalkan pakai ini dia lebih enak ketimbang yang pelangi jadi misalkan pelangi itu dia kurang ngerdam panas sama silau itu masih kurang nah ini enak jadi ya paling perbandingannya kalau misalkan karena dia lebih gelap lebih ngerdam jadi lebih gelap agak sedikit lebih gelap ketimbang yang pelangi kalau di siang hari oke tapi kalau di malam hari nggak tahu kenapa ini malah lebih terang ketimbang yang pelangi nah itu herannya dia malah lebih terang pas malam-malam ketimbang pelangi dan ini kelebihan yang visor ini ketimbang yang pelangi dia ada efek daun talasnya sih kata si ya orang yang jual nah cuman gua belum pernah ngetes nih masalah efek daun talasnya karena pas gua selalu pergi-pegi belum pernah hujan jadi gua belum bisa ngerasain efek daun talas ini katanya kalau misalkan efek daun talas itu dia air nggak bisa disini dan dia akan langsung turun ya lu kayak ya tahu lah daun talas gimana kan kalau misalkan air kena air gitu ya kayak misalkan gini daun talas buat yang belum tahu nah jadi daun talas efek daun talas jadi dia nggak bakal bisa air lengket jelas menurun oh ya ini gua belum melepas pastikannya ya ya sengaja sih karena biar proteksi sedikit daripada dia lecet kan setidaknya pastinya dulu yang terkikis atau koyak kan jadi sengaja gua masih pakai nggak gua lepas dan lu bisa lihat nih saya lihat yang kecil jadi kita kelupas-kelupas sedikit plastiknya nah ini ini bener-bener kincang bener-bener kincang bener-bener oh bagus lah pokoknya ini lihat ini dia sama dengan warna hitam kayak punya gue nih sama ada varian variasi sedikit warna kayak gini abu-abu gitulah ini masuk buat sumpah bagus buat pokoknya untuk kaca yang ini worth it sih worth it banget ketimbang pelangi kalau gua bilang karena dia di siang lebih gelap dan di malam lebih terang worth it banget dan ada efek daun talasnya tadi ya ntar kalau misalkan gua udah salah pakai hujan mungkin gua bakal buat videonya lagi tentang ya kebenaran laun talas ini tadi bener apa enggak gitu pokoknya sejauh ini setelah gua pakai ini bener-bener enak serius dan ini bisa jadi kaca darah berat ketika ya lu ingin berkaca gitu oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.